Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi di channel baking and cooking alaku di video kali ini aku akan membuat masakan rumahan yaitu sopiga ini tuh praktis banget tinggal cemplung gak ada bumbu yang diulek dan ini tuh yang pasti seger banget tampilannya cantik banget dan ini tuh kolesterolnya gak tinggi-tinggi banget karena akan kita bilas dua kali kaldonya oke mau tau cara buatnya ikuti terus videonya ya kalian jangan lupa subscribe channel aku ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku oke ini bahannya aku siapkan 1.4 iga sapi kalian boleh ganti daging yang lain juga boleh dan ini bumbunya ada bawang putih goreng ada kapulaga dan kembang lawang merica bubuk dan kaldu bubuk nah ini tuh bumbunya kalau misalnya kalian tidak ada bawang putih goreng bisa kalian goreng sendiri ya kita siapkan 2 liter air ini aku gunakan untuk merebus iganya akan aku rebus selama 45 menit api sedang ya kalau misalnya kalian ada panci pesto bisa digunakan cukup 15 menit aja daging udah empuk kita akan masukkan kembang lawang cengkeh dan juga kapulaga serta daun daun bawang tapi yang putihnya aja oke sambil merebus daging kita akan memotong pelengkapnya ini aku gunakan 2 batang daun bawang yang hijaunya saja kita akan memotong pelengkapnya kemudian ini aku akan potong kentang kita potong kentang agak besar ya supaya tampilannya lebih cantik dan menarik gak benda aku jadi apaan aku juga kentang apaan aku kentang aku udah hati aku kentang aku kentang aku itu aku tuh aku tau aku 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 wakas aku aku Oke selanjutnya kita akan potong wortel Kita potong menjadi setengah bulan gitu ya Setengah lingkaran gitu ya Setengah lingkaran gitu ya Nah supaya makin segar kita gunakan potongan jeruk nipis Oke ini rebusan setelah 45 menit Jadinya seperti ini ya Nah ini nanti kita akan buang airnya Untuk mengurangi minyak-minyak dan juga kolesterolnya ya Nah kita buang ini kurang lebih 3 per 4 nya Ini aku buang Kemudian akan aku tambahkan kurang lebih 1,5 liter air matang Oke sekarang kita akan didihkan lagi Kita tambahkan bumbu-bumbu Ini aku masukkan sekitar setengah bungkus kaldu sapi Kalian boleh gunakan merk apa saja Kemudian ada merica bubuk Kita masukkan bawang putih goreng Ini sekitar 3-4 sendok-sendok makan ya Kemudian kita masukkan gula garam dan juga penyedap Kalau tidak suka boleh kalian skip penyedapnya ya Kita aduk hingga rata Dan jangan lupa kalian koreksi rasa ya Jika sudah masuk semua Kita tutup dan kita masak hingga mendidih Selanjutnya kita akan membuat sambal Kita rebus cabai sampai matang ya Jika sudah matang Kita angkat tiriskan Dan kita ulek atau kita blender Supaya halus Oke ini kaldu yang baru Sudah mulai mendidih ya Kita akan masukkan kentang dan wortel Oke dan kita masak sampai dia agak lunak Tidak usah terlalu lembek ya Nah ini dia sudah matang Kita sajikan dengan tabu dan daun bawang Kemudian tabu dan bawang goreng juga Kita sajikan dengan irisan jeruk nipis Dan juga sambal Dijamin segar banget Gampang banget kan buatnya Tinggal dicempungin aja Dan bumbunya itu gak ribet Oke sekian video dari aku Kalian harus terikuk resep ini Sampai ketemu di video aku yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya